Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Oke, hari ini Bapak akan coba membahas tentang Gambaran kisih-kisih seni budaya Kelas 10 secara umum Anak-anak semuanya Oke, yang pertama gambaran Soalnya yaitu secara keseluruhan Materi tentang Dambus Jadi silahkan dipelajari Untuk materi tentang Dambus Contohnya banyak ya Kita bisa melihat atau mereview kembali Tentang Dambus Yang sudah Pak sampaikan Mungkin dari pengertian Dambus itu sendiri Kemudian Posisi Kepalanya dimana Leher dimana, pengontor senar dimana, setang dimana Dan sebagainya sudah Pak bahas Dalam pembelajaran Dambus sebelum-sebelumnya Seperti itu Kemudian gendang anak, gendang induk akordion Ini alat musiknya seperti yang kalian pahami Gong Ya, ini sudah Pak bahas ya Kemudian fungsi Dambus Sebagai apa dia Sarana hiburan, ritual Komunikasi, ikat, pendidian, tarian Harus bisa membedakan Mana yang fungsi sebagai media huburan Mana sebagai ritual Mana yang sebagai komunikasi Mana sebagai pendidian, tarian Nah ini Cak Mit ya Maestro Dambus kita Cak Mit Seperti itu Ya, silahkan nanti Anda bisa melihat kembali Dan menonton video Yang Pak sampaikan secara daring Sudah Pak sampaikan sebelum-sebelumnya Apa yang sudah kita bahas Itulah yang keluar Seperti itu Ya, itu untuk materi tentang Dambus ya Kemudian Ritme Nah, ritme juga sudah Pak sampaikan Dalam pembelajaran daring Bapak Ritme ketukan seperti apa dia Kemudian Not 1 ketuk Not 2 ketuk 3 ketuk 4 ketuk Anda sudah paham ya Tentang Tentang Ritme Silahkan dibaca kembali Untuk materi tentang ritme Karena materi ini sudah Pak sampaikan Dalam video Pembelajaran Bapak Silahkan kalian tonton lagi Ya Video tentang ritme Mana itu Not 4 ketuk Not 2 ketuk 1 ketuk Setengah ketuk Harus kau paham itu Jangan sampai tidak paham Untuk soal ritme Silahkan dicatat kembali Dirangkum dan tonton lagi Untuk belajar daringnya Seperti itu Oke, dan terakhir Buku paket kelas 10 Halaman 59 Silahkan dibuka Buku paket kelas 10 Halaman 59 Kita coba buka Nah, ini dia Kita coba besarkan kembali Biar lebih detail Nah, ini nih Ya, disini misalnya Nah, pengertian musik tradisional Apa itu musik tradisional Ya, musik yang lahir dan berkembang Secara turun-turun Dan diwariskan secara Di lingkungan masyarakat Ini bisa anda pahami Di pengertian musik tradisional Kemudian Ada simbolnya Jenis fungsinya seperti apa Fungsi musiknya seperti apa Seperti itu Nah, bisa melihat seperti ini Oke Nah, ini gambar Nah, kira-kira ini Gambar apa Pertunjukan apa Kira-kira Nah, ini kan gambar satu Ini kan bisa anda melihat gambar Ada gambar band ya Yang itu tentang Jazz ya Musik Jazz Seperti itu Ini ada pertunjukan akustikan Dengan diri yang kicapi Dan gitar Ya, ini bisa anda lihat lah Nah, ini hanya membedakan Pertunjukannya saja Seperti itu Oke Ya, itu sudah Nah, pengertian musik Apa itu musik kan? Musik adalah bunyi yang suka manusia Dari berbagai sumber Silahkan Pahami pengertian musik ini Dan musik ini Seni musik ini termasuk dalam indera apa dia? Ya, paling tepat ya jelas Indera penglihatan Dan indera pendengaran Jangan sampai anda salah Kalau penglihatan berarti dia seni rupa Seperti itu Oke Kita coba lanjut kembali tentang ritme tadi ya Sudah gak usah kita bahas soal-soal tentang ritme Dengan metode Yam Tata Sudah bahas sebelum-sebelum diprakteknya Nah, genre musik Ada musik klasik Pop Jazz Keroncong Anda bisa bacakan saja jenis-jenis genre ya Mungkin ada beberapa soal yang keluar Tapi gak tahu seperti itu Kemudian berikutnya Nah, pengertian nada itu apa Nah, tinggi rendahnya bunyi Ritme apa Berhasil setiap bunyi Dinamika apa Perubahan semakin lembut Nah, tempo Kecepatan Mungkin ada beberapa soal yang mungkin keluar Bang, gak tahu yang mana ya Silahkan dipelajari saja Ini ritme ya Oke, yang kita sudah pelajari kemarin Kita skip saja Apa rasa anda sudah paham Ini gak usah dipelajari Coba sudah suang Gak usah Ini gak usah Tidak ada yang kita bahas disini Ini juga kita skip dulu Ini juga yang tidak ada Oke, berikutnya Ini keroncong kemoyen juga tidak Usah dibahas Gak usah dipelajari Oke Nah, sekarang jenis musik tradisional Nah, ini anak Kalau lihat Musik vokal Artinya apa Musik Musik vokal adalah seni suara yang dihasilkan melalui mulut manusia Pengertiannya ini Harus dipahami Musik instrumen Seni suara yang dihasilkan oleh alat media bunyi-bunyian Seni musik campuran Seni musik suara yang dihasilkan Dari paduan seni, suara vokal, dan bunyi instrumen Cukup dibaca saja Seperti itu Karawitan sekar gak ada Ini gak ada Gak usah dihafalin Gak usah Ini gak usah Nah, terakhir nih Musik instrumen Dalam istilah karawitan Ini kordofon Ini sudah kita bahas ya Kordofon itu artinya Ini adalah kelompok alat musik yang sumber bunyi dari dawai atau kawat Nah, ingat kordofon ini adalah kata kuncinya itu Alat musik sumber bunyi dari kawat Atau dawai Nah, kayak-kira yang sumber bunyi kawat atau dawai senar Ya, jelas Gitar Dambus Ini kan alat musiknya ada senar Ada kawat disitu sih kan Nah, itu masuk dalam istilah kordofon Idiopon Yaitu alat musik sumber bunyi dari badan alat musik sendiri Yang terbuat dari perunggu Ya, dari perunggu Contohnya apa alat musik terbuat dari perunggu Ya, udah Gong misalnya kan Atau besi Atau kayu kata kuncinya Ya, misalnya gendang Kemudian Banyak sih Tata lempong Banyak banget Nah, untuk ideopon Istilah ideopon seperti itu Membranopon Yaitu alat musik yang sumber bunyi dari kulit Atau paperglass Jelas dong Contohnya apa Membranopon Yaitu beduk Rebana Itu kan semuanya dari kulit binatang Ya Kemudian dalam paperglass Drum Misalnya kan Bisa contoh dalam mebranopon Aeropon Alat musik yang sumber bunyi dari udara Jelas dong Kalau jelas sumber bunyi dari musik air dari udara Yaitu termasuk digolong dalam aeropon Contoh alat musiknya apa Contohnya adalah Seperti alat musik tiup Ya Misalnya recorder Trompet Sesopon Harmonika Suling Semua yang berbunuh dalam musik tiup Aeropon masuknya Terakhir elektropon Musik yang sumber bunyi dari alat listrik Jelas Kalau tanpa bantuan listrik Dia gak bakal nyala Contohnya apa Piano atau keyboard Eh piano gak masuk Keyboard Ya sorry ya Keyboard Gitar listrik Misalnya seperti itu kan Nah itu masuk dalam golong Elektropon Seperti itu Ya anak-anak Ini saja yang mungkin bisa Pak bahas Untuk Ini gak usah kamu pelajari ya Cukup sampai situ saja Nah fungsi tadi Sudah saya jelaskan fungsi musik tradisional Kita bahas lagi Oke para saya cukup Thank you semuanya Itu aja yang bisa Pak sampaikan Untuk gambaran kesih-kesihnya Selamat belajar Silahkan dipahami kembali Dalam video pembelajaran dari Bapak Satu atau dua soal akan keluar disitu Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih